Halo guys, selamat datang di channel TV Otomotif, pusatnya berita otomotif dunia. Mau bergaya tapi budget minim? Walah ngimpi! Eh tapi nggak juga deh, soalnya sekarang cuma dengan modal budget di bawah 10 juta, kalian udah bisa meje ngalor ngidul pake motor keren loh. Dan ini varian baru plus kinclong ya, bukan second. Tapi motor apa sih itu? Jawabannya adalah Vespa. Lah kenapa? Kaget. Tapi ini serius loh guys, bahkan double cheese deh. Sekarang kalian udah bisa dapetin Vespa yang varian 946 tipe Emporio Armani dengan harga super murah banget. Iya, varian 946 itu loh, yang harga normalnya di atas 100 jutaan. Tapi kok bisa? Harganya anjlok jadi segitu. Apa beneran? Tenang guys, tenang-tenang. Kalian udah penasaran kan? Yuk mending kita cari tau aja, kok bisa sih Vespa 946 harganya sampai di bawah 10 juta? Tonton videonya sampai habis ya, dan temukan jawabannya. Inilah, pake mesin 125 cc, Vespa tiruan ini harganya 6 jutaan versi dari TV Otomotif. Sub indo by broth3rmax Vespa 946 super murah produksi Cina Sumber kehebohan berita ini ternyata berasal dari negeri tirai bambu nih guys. Salah satu pabrikan yang ada di Cina, sengaja bikin versi duplikasi dari Vespa varian 946 tipe Emporio Armani Dengan spek yang mirip banget. Hmm, gak mirip sih. Malah cenderung kayak hasil kloningan gitu. Gimana gak membagongkan coba? Ya, kalau mungkin cuma sekedar iseng-iseng aja buat pajangan atau sekedar gambar render gitu sih, ya oke-oke aja ya guys. Tapi yang bikin kagetnya lagi disini, varian motor yang lebih sering disebut kloningan Vespa 946 ini juga diproduksi secara massal. Bahkan rencananya akan ada banyak unit yang bakal diperjual belikan secara komersial di Cina sana. Fenomena ini sekilas juga ngingetin kita sama berita serupa yang kemarin baru aja viral. Dimana ada kloningan Honda Vario dari satu pabrikan tertentu di Cina. Dan mirisnya juga diperjual belikan secara bebas. Bahkan kabarnya unit kloningan Vario itu juga sampai dibawa ke Vietnam loh. Waduh, kira-kira mereka udah antisipasi gak sih buat dampak-dampaknya? Lagian kan kayak gini juga tindakan yang ilegal gak sih? Kecuali kalau mereka udah dapet izin atau beli hak cipta langsung dari pabrikan resminya sih, ya sop aja mangga gitu. Tapi kalau diem-diem dan gak diketahuin langsung sama pabrikanya apa gak maling tuh? Penasaran kan? Sama kayak gimana sih tanggapan resmi pabrikan Vespa terkait berita ini? Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya biar kalian gak ketinggalan info terbaru dari channel ini. PT. Pia Gio angkat bicara soal Vespa kloningan asal Cina Oke guys, beberapa waktu lalu pihak PT. Pia Gio Indonesia selaku agen tunggal pemegang merek Vespa di Indonesia sempet dimintain tanggepan nih soal Vespa 946 hasil kloningan yang viral banget di Cina ini. Tapi sayangnya mereka ngaku kalau sama sekali belum ngeliat bentukannya bahkan gak denger beritanya sama sekali. Dengan begitu pihak mereka pun juga gak bisa kasih komentar yang gimana-gimana tapi di satu sisi pihak Pia Gio Indonesia juga jelasin kalau tingkat kesadaran suatu produk basicnya ada batas toleransi minimalnya. Jadi simpelnya ada batasan beberapa persennya gitu guys kalau tingkat kesamaannya lebih dari batas minimal persen yang udah ditentuin maka bisa tuh jadi kasus. Beberapa waktu berlalu hingga akhirnya sampai saat ini rupanya belum ada tindakan tegas dari produsen resmi Vespa sendiri. Hmm, jangan-jangan mereka emang gak cross-check lebih jauh tuh. Tapi kalian penasaran gak sih guys dengan spek lengkap dari Vespa 946 versi kloningan ini? Sampai jumpa di video selanjutnya. Seberapa mirip sih tampilannya? Dari segi tampilan mungkin kalau kita lihat secara sekilas dia punya tingkat kemiripan sampai 90% dengan versi aslinya. Tapi kalau kita perhatiin detail, tetap jelas ada beberapa perbedaannya kok meski bukan komponen-komponen yang terlalu menonjol. Secara bodi motor ini punya dimensi membulat dari bagian depan sampai sisi samping. Gak ketinggalan, desain lampu Sain juga plek karena tetap membentuk persegi panjang dan ada di sisi kanan kiri cover depan. Kemiripan yang lain juga ada di bagian joknya nih yang kesannya emang sengaja dibikin versi KW banget dengan polesan warna coklat yang juga sama. Dan yang gak luput juga dari jiplakan adalah bagian belakangnya guys. Nyaris, mirip banget terutama desain lampunya. Tapi kayak yang udah sempet disinggung tadi ya, antara Vespa 946 asli dengan versi kloningan ini tetap ada perbedaannya guys. Seperti misalnya tambahan sparkboard belakang berbahan plastik dengan warna hitam juga jadi pembeda dimana komponen ini gak ada di versi aslinya. Kemudian deck tengah juga lumayan beda dan keseluruhan material plastik yang cukup mendominasi bodi Vespa kloningan ini gak kalah bikin dia makin terkesan murahan. Terakhir Vespa 946 asli juga gak kasih lihat shock breaker belakangnya. Dan dari segi warna cat bodi yang nampak di Vespa KW ini juga agak kelihatan lebih made ala-ala plastik. Jangan lupa like, share, dan subscribe Secara spek mesin guys Vespa 946 versi KW ini hadir dengan 2 pilihan mesin antara lain ada yang 125cc dan 150cc 1 silinder dan berpendingin udara kalau kita bandingin sama Vespa 946 yang asli sih hampir sama ya cuman untuk yang asli dia pilihan mesinnya adalah 125 dan 155cc lalu guys gak diketahui pasti juga seberapa besaran power untuk mesin dari Vespa imitasi ini. Yang jelas untuk varian dengan kubikasi 150cc dia bisa melaju 85 km per jam. Kapasitas tanki bensinnya juga disamaratakan dengan volume sampai 5 liter. Sementara untuk rem depan dia pakai model cakram dengan lingkar roda sekitar 10 inci. Terakhir, untuk sistem peredam kejutnya, motor ini menggunakan suspensi teleskopik untuk bagian depannya dan dual suspensi di bagian belakang. selamat menikmati. Terima kasih telah menonton! Besaran harga Vespa 946 versi KW Seperti yang kita tahu ya guys Vespa 946 versi asli khususnya yang tipe Emporio Armani dia punya harga yang fantastis banget Untuk dapetin 1 unitnya aja kita harus menggali menggali ya istilahnya bukan ngerogoh lagi Jadi kita kudu menggali kocek sampai 190 jutaan rupiah Wajar sih Vespa Ori kan? Nah pertanyaannya kalau imitasi berapa ratus juta rupiah nih? Nggak perlu pakai ratusan kabarnya 1 unit Vespa 946 kloningan ini bisa kalian dapetin dengan harga 6 jutaan aja loh Wah gila nggak tuh? Udah terbukti bahkan motor ini beberapa varianya juga udah ada yang sampai ke Vietnam loh Emang ya Cina pintar banget bikin kloningan bikinnya sih nggak susah dan cenderung minim effort Lawang tinggal jiplak-jiplak gitu aja sama dirombak tipis-tipis Lah tapi effort jualannya itu loh sampai totalitas gitu bahkan udah nyebrang ke negara orang lain aja malahan Kalau kalian mau boleh juga nih guys sekalian angkut varianya Mayan nggak perlu nabung bertahun-tahun cuma nunggu 2 atau 3 bulan gajian aja udah dapet sih pasti ya nggak sih? Kalau kalian lebih milih yang mana nih guys? Yang Ori atau yang imitasi? Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya semoga informasi tadi bermanfaat Terima kasih sudah menyaksikan channel kami Sekali lagi mari membangun channel TV Otomotif dengan cara klik tombol subscribe like, share dan aktifkan tombol loncengnya Sampai jumpa di video berikutnya jangan lupa tonton video-video yang lainnya ya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya